Dan saudara dalam persidangan kasus pemenuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, Rabu pagi, keluarga Yosua kembali dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi. Dan ini menjadi pertemuan pertama keluarga Yosua dengan kedua terdakwa. Ayah Yosua Samuel Huta Barat bercerita, awalnya polisi yang mengantar jenazah Yosua ke rumah duka melarang keluarga melihat jenazah secara utuh. Sesudah saya buka itu peti jenazah dengan batas dua kancing baju, saya pertama kali melihat wajahnya dengan luka di wajah. Pertama saya lihat luka di hidung yang dijahit, bibir sebelah kiri, luka di kelopak mata sebelah kanan, dan di bawahnya lagi ada luka. Sesudah itu saya buka kancing, kancing bajunya yang diizinkan hanya dua, saya lihatlah luka di dada sebelah kanan. Sesudah itu saya langsung bertanya lagi itu sama Pak Leonardo dalam keadaan nangislah kami semua keluarga besar sesudah melihat luka ini. Ini dia Pak Ayah anak saya. Jadi Pak Leonardo pada waktu itu masih berdiam diri lantaran melihat kami berduka. Sudah saya tutup dengan kain kasar, sesudah saya tutup dengan kain kasar, jenazah almarhum Joshua, sesudah redah semuanya yang menangis, langsung si Pak Leonardo Simatupang menanyakan kami bahwa penguburan kapan dilakukan. Saya langsung mengutarakan sama Pak Leonardo. Ini kesimpulan saya tidak bisa. Saya berembuk dulu dengan warga Huta Barat yang ada di Sumebahar ini. Kami berembuk kesimpulan warga Huta Barat dengan saya waktu itu dimakamkan almarhum pada tanggal 11 Juli, tepatnya hari Senin, 11 Juli 2022. Sudah itu Pak Leonardo nanya, kapan Pak dikuburkan? Tanggal 11 Juli 2022, hari Senin. Jadi apalagi permintaan Bapak sama keluarga. Langsung istri saya mengutarakan bahwa memohon agar pemakaman jenazah dilakukan secara kedinasan ataupun secara militer. Jadi Pak Leonardo pada saat itu menyanggupi apa yang kami minta. Apalagi yang diminta. Cukup itu Pak. Terima kasih telah menonton!